Ya, kemarin Putri itu keceplosan ketika ditanya oleh Majelis Hakim. Ya, Putri itu ditanya apakah yang saudara ataupun saudari lakukan ya ketika terjadi penembakan. Ya, Putri Chandrawati itu menjawab dengan jujur, dengan mengatakan ketika terjadi penembakan, ya, Putri Chandrawati itu justru melakukan menutup telinga. Nah, itu janggal. Kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa, ya, yang terjadi, dan peristiwa apa itu, ya, dan siapa yang menjadi pelakunya ataupun menjadi korbannya, tidak akan mungkin tutup kuping. Yang ada, ya, si Putri ini akan segera mengamankan diri entah dia masuk ke dalam kolong meja, atau kolong tempat tidur, atau kolong lemari, dan segera mungkin menelpon para ajudan ataupun menelpon suaminya yang pada saat itu adalah sebagai Kadipropam untuk menanyakan ada peristiwa apa di luar, ya, dan juga tolong segera amankan saya. Ini kan nggak dilakukan. Dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman walaupun ada tembakan, ya, karena diduga keras dia tahu peristiwa apa yang terjadi gitu loh di luar kamarnya. Terima kasih telah menonton!